Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang menghadapi lonjakan kasus COVID-19, khususnya varian Omikron. Menghadapi lonjakan kasus yang diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah memastikan telah melakukan perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan karakter varian Omikron yang berbeda dengan varian sebelumnya. Salah satunya melalui layanan telemedicine. Ya, hal ini dikarenakan tidak semua kasus Omikron membutuhkan layanan langsung, karena gejalanya tidak membahayakan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas di tempat ramai untuk menekan sebaran Omikron. Pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omikron yang berbeda dengan sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus COVID-19, Omikron, membutuhkan layanan langsung, karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Terima kasih telah menonton!